Nah ada berita pun yang pertama nih lor Oh ini berita pertama nih ada hujan di kota Jambi Membanjiri sekitar rumah wargo nih lor Nah ini banjir di daerah Palmerah Tepatnya ukuran lingkar selatan Terjadi banjir lor Terjadi banjir lor Apa nih yuk? Ulang, cut Nah berita pertama nih lor Ada hujan Jambi digoyur hujan lebat Hujan lebat yang menggoyur kota Jambi Hinggo 6 jam lamonya Membuat beberapa RT Di wilayah kecamatan Palmerah Lamo Di Genangi Aek Hinggo sebetis orang dewasa tuh Dan juga bahkan genangan Aek ini juga Sampai memasuki rumah wargo Mana beritanya? Ini dia Hujan dengan intensitas lebat Menggoyur kota Jambi pada Senin 19 Juni 2023 Dari pukul 7.30 Waktu Indonesia Barat Hingga 11.20 Waktu Indonesia Barat Hujan yang juga menggoyur wilayah kecamatan Palmerah Lamo Kota Jambi ini Juga menyebabkan terjadinya genangan air Di beberapa RT Yakni RT 24, 37, 50, dan 45 Genangan air di wilayah tersebut Bahkan tingginya mencapai peti seorang dewasa Dan juga masuk hingga ke rumah-rumah warga Genangan air yang terjadi ini Juga dimanfaatkan warga setempat Untuk mencuci kendaraan mereka di depan rumah Serta menjadi wahana bermain Dadakan oleh anak-anak di wilayah tersebut Salah seorang warga setempat Sunario mengatakan Genangan air ini terjadi akibat hujan Yang menggoyur kota Jambi Selama kurang lebih 6 jam Dirinya juga meminta solusi kepada pihak terkait Soal genangan air yang terjadi di kota Jambi Ketika turun hujan tersebut Majir yang terjadi di kota Jambi Di kurang 6 jam Setelah terjadi redaannya hujan Maka banjir kiriman dari kitar wilayah kota Jambi Memenangi wilayah kami Mohon solusinya kepada pihak terkait Untuk memberikan solusi Ini suatu kejadian yang paling langka Selama ini apabila hujan terang reda Airnya turut Namun ini hujan rendah Airnya air kiriman semakin melimpah Refli Lilis Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton